Pesijuek Pesijuek adalah salah satu ritual atau prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tradisi Pesijuek merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih sering dilakukan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya sering dilakukan di hampir semua kegiatan adat masyarakat Aceh, seperti pernikahan adat, perayaan adat, syukuran, dan upacara adat lain-lain. Asal-usul tradisi Pesijuek Tradisi Pesijuek ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat Aceh. Menurut sejarahnya, tradisi Pesijuek ini merupakan salah satu peninggalan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu di Aceh sendiri disebabkan karena hubungan antara Aceh dan India di masa lampau, sehingga secara tidak langsung budaya Hindu yang dibawanya mulai mempengaruhi kebudayaan masyarakat Aceh. Salah satunya adalah dengan adaya tradisi Pesijuek ini. Kata, Pesijuek, sendiri diambil dari kata, Sijuek, yang dalam bahasa Aceh berarti, dingin. Sehingga dapat juga diartikan mendinginkan atau menyejukkan. Pada saat itu upacara pesijuk yang dilaksanakan masih menggunakan mantra atau doa-doa tertentu. Namun semenjak masuknya agama Islam di Aceh, tradisi tersebut kemudian diubah dengan memasukkan unsur keislaman di dalamnya seperti doa-doa keselamatan, solawat, doa-doa dalam ajaran Islam lainnya. Walaupun begitu prosesi pelakasanaan Pesijuek ini masih tetap dipertahankan hingga seperti bentuk yang sekarang. Fungsi tradisi Pesijuek, dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi Pesijuek pada dasarnya difungsikan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Salah satu peninggalan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu di Aceh sendiri disebabkan karena hubungan antara Aceh dan India di masa lampau, sehingga secara tidak langsung budaya Hindu yang dibawanya mulai mempengaruhi kebudayaan masyarakat Aceh. Salah satunya adalah dengan adaya tradisi Pesijuek ini. Kata, Pesijuek, sendiri diambil dari kata, Sijuek, yang dalam bahasa Aceh berarti, dingin. Sehingga dapat juga diartikan mendinginkan atau menyejukkan. Pada saat itu upacara Pesijuk yang dilaksanakan masih menggunakan mantra atau doa-doa tertentu. Namun semenjak masuknya agama Islam di Aceh, tradisi tersebut kemudian diubah dengan memasukkan unsur keislaman di dalamnya seperti doa-doa keselamatan, solawat, doa-doa dalam ajaran Islam lainnya. Walaupun begitu prosesi pelakasanaan Pesijuek ini masih tetap dipertahankan hingga seperti bentuk yang sekarang. Fungsi tradisi Pesijuek, dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi Pesijuek pada dasarnya difungsikan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun fungsi Pesijuek ini juga dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya seperti Pesijuek Melangga, saat perselisihan, Pesijuek Padebije, mulai menanam padi, Pesijuek Tempat Tinggai, menghuni rumah baru, Pesijuek Pedong Rumoh, membangun rumah, Pesijuek Kaurubewen, saat berkurban, Pesijuek Kendaraan, Pesijuek Naik Haji, Pesijuek Hitan, dan Pesijuek Pernikahan. Pelaksanaan tradisi Pesijuek Pelaksanaan ritual Pesijuek biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat. Hal ini diharuskan karena tradisi Pesijuek merupakan ritual yang dianggap sakral, sehingga untuk melakukannya haruslah orang yang paling mengerti tentang doa-doa dan prosesi dalam ritual tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi Pesijuek ini ada tiga hal yang paling penting, yaitu perangkat alat serta bahan Pesijuek, gerakan, dan doa. Untuk perangkat dan bahan Pesijuek biasanya terdiri dari talam, bulekat, ketan, umirah, kelapa merah, briweh pade, beras, tepong tawewe, tepung yang dicampur air, onsisi kuek, sejenis daun cocor bebek, manek manu, jenis daun daunan, naleweng sambu, sejenis rumput, glop, tempat cuci tangan, dan sange, tudung saji. Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan Pesijuek ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya. Gerakan memercikan pesijuk juga merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena sifatnya yang sakral sehingga untuk melakukannya tidak boleh salah. Gerakan tersebut biasanya dilakukan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, serta sesekali juga dilakukan dengan gerakan menghilang. Gerakan dalam memercikan pesijuk ini tentunya juga mempunyai filosofi dan makna khusus di dalamnya. Doa merupakan unsur terpenting dalam tradisi ini, karena inti dari upacara Pesijuek adalah memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi yang membuat acara. Doa yang digunakan merupakan doa dalam ajaran agama Islam yang sering digunakan dalam tradisi Pesijuek. Oleh karena itulah yang melakukan upacara tersebut harus tokoh agama atau adat yang sudah paham dan dipercaya oleh masyarakat. Makna tradisi Pesijuek Sebagai salah satu warisan budaya, tradisi Pesijuek sangat kaya akan nilai-nilai dan makna khusus di dalamnya. Bagi masyarakat Aceh, tradisi Pesijuek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebahagiaan yang diberikan kepada mereka. Selain itu tradisi ini juga sekaligus menjadi permohonan serta harapan agar selalu memperoleh keselamatan, keberkahan dan kesejahteraan. Perkembangan tradisi Pesijuek Dalam perkembangannya, tradisi Pesijuek masih terus dilestarikan dan dipertahankan hingga sekarang. Tradisi ini masih sering dilakukan di berbagai acara adat seperti pernikahan, selamatan, perayaan dan acara adat Aceh lainnya. Walaupun ada beberapa orang menganggap tradisi Pesijuk ini hampir mirip dengan tradisi agama Hindu, Namun dalam segi cara, isi dan tujuannya sangat berbeda-berbeda. Masyarakat Aceh percaya, bahwa tradisi Pesijuek ini merupakan hasil kearifan budaya lokal yang diajarkan nenek moyang mereka. Dimana budaya dan agama harus dijalankan secara berdampingan dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Sehingga yang harus hormati dan dijaga keberadaannya. Sekian pengenalan tentang tradisi Pesijuek dalam budaya masyarakat Aceh. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia.